Mengawali tahun baru, kita ada event spektakuler di Brebes. Silahkan datang. Arena 24 Gantangan, gas. Gasball, los, los, dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuaca cukup sejuk. Brebes, mas. Dan kita bersama mas Levi. Jadi ini ada tempat yang keren banget, bro. Heritage banget, pokoknya klasik banget. Karena kita lihat dalamnya. Mari. Ayo, mas Levi, lihat. Nah, loh. Tuh, ada. Jadi ini bekas pabrik, ya? Pabrik gula. Pabrik gula. Iya, terbesar. Tepatnya kita ada di rest area 260B. Itu berarti kita ada di sisi sebelah kiri. Kalau dari timur. Dari timur sebelah kiri, ya? Jadi dari arah Surabaya sana, bro. Kita ada di sebelah kiri. Kalau dari Jakarta, sebelah kanan. Nah, kalau yang di arah Jakarta, itu berarti yang A ada di sebelah kirinya. Iya. Ini kan? Iya. Dan ini ternyata kita mau bikin lomba burung di sini, ya? Betul sekali, mas Jolik. Jadi ini kuliner? Kuliner ada 100 lebih, kurang lebih. Ada UMKM di wilayah pabrik gula Banjaratma ini. Iya. Dan itu bisa macam-macam itu. Ada yang jual. Iya. Pokoknya di sini buat wisata kuliner bisa. Iya, bisa. Buat yang pernah punya kenangan-kenangan manis di sini bisa. Iya, bisa. Yang mau lomba burung ternyata sekarang bisa. Karena rencana memang mau dikasih fasilitas, ya? Kita keluar, kita lihat yuk. Ini luasnya berapa? Ada berapa hektare? Sekitar 10. Dan sedikit cerita mungkin, mas Levi kok bisa tempat ini boleh bikin lomba burung gitu? Ya, awalnya sih saya punya ini ya sama teman-teman di sini. Menciptakan satu perlombaan atau kontes burung dengan tempat yang mungkin boleh dikatakan yang anti-mainstream ya. Hasilannya seperti itu. Wah, ini anti-mainstream banget. Gak biasa banget. Karena kan PMM kan benar-benar udah anti-mainstream. Wah, iya, iya. Yang terobosan baru dalam dunia penilaian burung. Nah, jadi kita sebagai penyelenggara cari juga dong tempat yang memang benar-benar yang pertama kalinya belum pernah dicoba. Tapi tentunya dengan mengedemankan kenyamanan dan fasilitas yang ada. Tapi pada akhirnya bisa? Pada akhirnya bisa. Izin? Iya, izin bisa. Karena kan prinsipnya ini punya BUMN ya? Oh. Punya BUMN. Iya, iya, iya. Di PTPN kalau nggak salah tuh. Iya, iya. Kita diberikan izin untuk menyelenggarakan kontes burung di wilayah Saraya Heritage Pabrik Gula Banjarama. Tadi perjalanan kita kita mulai dari bagian belakang ya? Dari bagian belakang. Ini kan gedung utama ini kan? Iya, ini gedung utama tadi. Gedung utama. Nah, ini depan. Depan, ya? Parkir depan, ya? Jadi nanti pintu masuknya kan sebelah sana? Iya. Iya, muter, itu nanti ketemu sini. Iya. Nah, bisa parkir di sini, di sana juga bisa. Tapi sebetulnya yang pernah punya pengalaman mampir di sini, pasti dibikin kesel. Iya. Karena kita dibikin muter kan? Iya, betul. Padahal luas banget. Iya, luar biasa ini tempatnya luas, cukup luas. Iya. Jadi memang tujuannya biasanya pengelola tempat res area, kita dibikin seperti mal. Bagaimana kita bisa melihat semua bangunan. Iya kan bangunan. Karena ini luas banget, bro. Dan di dalam sana itu, waduh, keren banget. Kita rencana bikinnya di mana? Kalau kemarin sih ada beberapa tempat. Iya, coba kita jatuh. Ah, yuk. Ini cukup nyaman. Nyaman lah, parkir luas. Dan makanan di sini ternyata murah. 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 Karena kan prinsipnya harganya UMKM, kan? Iya. Murah, bro. Murah. Ini depan utama, ya? Ini pintu depan utama masuk. Arena UMKM. Area UMKM. Nah, ini judulnya. Nah, ini dia. Rest area. Heritage. Ini keren banget. Ini asik keren banget. Ini asik keren banget. Jadi ini yang viral, ya? Jadi tempat ini viral bagaimana ini mewakili sebagian sejarah Republik Indonesia. Karena ini kan dibangun zaman Belanda. Belanda. Inilah. Terus kalau pintu masuk, kalau dari arah timur, itu masuk ke rest area, ada pom bensin, kan, ya? Motor. Motor. Di sebelah mana, kira-kira? Ini masih jalan kita. Ayo. Jalan. Eden, ya? Iya. Keren ini. Dan nanti untuk pelaksanaan lomba, apabila memang nanti kita lakukan, apakah kita di luar ada kantin khusus untuk peserta? Iya, rencananya kita sedikit seperti itu. Artinya biar mendekatkan, ini ya, teman-teman peserta, gitu kan. Gak usah jalan. Iya, mungkin ada sebagian orang rasa takut. Wah, nanti makan bil mahal atau gimana. Tapi jangan takut. Masuk aja ke dalam. Harga kan. Harga sama sih. Iya. Ini, Alhamdulillah, cuacanya gak hujan ini. Ini, walaupun pas jam 12 ya, gak terlalu banyak, panas banget. Iya, soalnya bukan ada, bukan apa-apa nih, Desember ber-ber-ber, biasanya hujan. Iya, hujan ini. Dan ini, ini juga yang fenomenal, masjidnya memang dibikin mengikuti gaya artistik lah. Artistik. Ngikuti gaya... Yunani punya ini. Iya, ngikuti gaya gedung utama. Gedung utama. Masjid Al-Safar. Rest Area Heritage KM260B Banjaratma Brebes. Yuk, kita ke spot. Ketempat gantangan yang mau kita bikin. Mas Levy, diem-diem aktif. Nyari-nyari tempat yang asik. Ini juga pada foto-foto ya? Iya, ini buat ini. Foto-foto ya? Iya. Oh, bro, masjid gak tau. Kalau yang suka foto-foto ya, bahasanya kita Instagram-able. Nah, ya di sini nih. Yang suka dunia sosial. Iya, yang suka dunia sosial. Mungkin rencana kita di deket teman sini mungkin ya. Di... Sebelah sana. Iya, sebelah sana. Makan. Rencananya seperti itu. Ini kan lantangnya. Ini tas. Pokoknya kita serahkan ke ahli lomba ini. Iya. Pangjulik ini sebetulnya nih. Spotnya. Wah. Maklev ini luar biasa. Kan belajarnya dari Pangjulik ini. Ini kan tempat luas banget. Ini tinggal cari spot yang terdekat dengan makan, terdekat dengan fasilitas, istirahat. Maksudnya sholat, atau mau ibadah lah gitu. Mereka kan gampang. Rencana nih? Rencana di sebelah sini. Aih, gila. Gila. Wah. Ini area. Arena yang nanti akan kita jadikan gelaran lomba. Spektakuler. PMM, VET, PKM. Kok asik banget sih? Asik loh. Gak terlalu dekat dengan aktivitas mobil, mau kendaraan lah. Iya. Gak bising juga. Jadi, ini tempat persis di pintu muter ini sebetulnya ya. Pintu muter. Pintu muter. Iya. Sebelah sana masuk ke kompensin gitu kan. Iya. Dan di sini, masih banyak. Jadi. Tanaman. Iya. Jadi mungkin teman-teman nanti yang datang ke sini, justru ini kan luasnya. Di sebelah sana dekat-dekat. Resare tempat-dekat. Ah, tempat makannya ya. Betul. Bisa nyimpen-burun di sini ya. Bisa. Kalau teman-teman mungkin nanti pedoknya di mana. Ya. Nyaman gak di situ? Coba bisa lihat sendiri. Ini ada tanaman ya. Cukup. Cukup membantulah buat teman-teman. Gak usah pakai ini. Udah kelihatan adem. Begitu juga masuk ke arena UMKM juga banyak spot. Nanti kita jalan ke sana gitu kan. Nah, ini. Dekat ya. Yang mau ibadah ya. Iya, iya. Pasolok ya. Iya, iya. Jadi sama sekali gak ganggu aktivitas ibadah. Artinya ini kan di depan. Iya, 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 iya. Ya mungkin kalau terdengar ajan ya wajar. Karena di sini memang di seputar lingkungan banyak masjid. Soalnya gini bro, mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman yang gak masuk jalan tol. Itu dalam arti kata untuk warga lokal atau kota-kota sekitar yang gak perlu masuk jalan tol. Ini ada ya? Ada ya? Ada ya? Ada ya? Ada ya? Nanti kita jalan ya? Pintu masuk, orang naik kendaraan beroda dua. Ada. Jalan jalan ada? Ayo. Geren banget. Mungkin di sini juga bisa ditambahin pedok-pedok. Pedok-pedok. Bisa nanti. Nah ini, mau ngapain dia ada di sini? Wah, ini nih. Kadang-kadang orang bawa lomba burung sekalian bawa keluarga. Iya. Ya kan? Bawa anak, bawa istri, bawa saudara. Yang pasti kadang kan sekalian liburan kan gitu. Gitu. Ya ini tempatnya nih. Udah gak mikirin. All in langsung di sini. Udah dapet liburannya. Udah dapet lombanya gitu kan. Ini ada tempat mainan anak-anak. Ada mainan anak-anak. Terus yang mau foto-foto juga ada lokomotif di sini ya. Iya, iya. Ini, ini ya. Ini. Nah nanti kalau malam biasanya ada air mancur. Ada ya. Jadi pintu masuknya yang terus peri motor di? Di sana. Ada ya? Kan ada. Dan pemukiman itu memang padat? Padat. Oh. Ada-ada. Lewat kampung gitu kan. Oh iya, ini kan bekas pabrik ya. Jadi aktivitas juga datang rumah penduduk ada juga. Betul sekali. Jadi kita sebelum mengakhiri video ini bro, kita menyisiri lagi bagian belakang. Dari tempat teras area ini. Bagaimana memang tempat ini tempat-tempat. Wih. Bisa dijadikan tempat wisata. Dan asiknya di sini, res area-nya. Di dalam itu nyaman banget. Kadang-kadang gudung tinggi. Pintu dimana-mana pintu. Betul. Adam sambil ngopi, sambil makan. Dan enak. Enak. Dan yang mau gantangan 24G. Ada di kota Brebes ini ya. Pada akhirnya berkat. Mas Levi inilah bisa terwujud kan. Kita main 24G tangan. Jadi lombanya memang sudah anti mainstream. Ini coba. Iya kan? Fasilitanya luar biasa. Luar biasa. Dan sekarang kita masuk dari sisi sebelah. Timur ya? Timur. Dari gedung UMKM ini. Langsung terasa seperti pakai AC. Tapi alami. AC alami. Jadi betul-betul di sini tempat yang luar biasa. Ketika memang mau berwisata. Betul. Iya kan? Makanan di sini banyak. Aksesoris apa namanya ini ya? Buat oleh-oleh lah. Cintra mata. Oleh-oleh kan? Bisa sekalian brand-news dapatkan di sini. Pas pintunya langsung ketemu dengan makanan khas berbis tuh. Apa? Yaitu sate pelengong. Eh mas. Kalau lu promosiin satu itu. Gua bingung. Oh iya. Semuanya banyak banget makan makanan. Komplit. Pusat oleh-oleh. Banyak komplit. Bahkan ada es sari tebu. Surpreas. Sari tebu. Ada es tebu? Ada. Ini bro. Ini kesukaan gue banget bro. Jadi kalau es tebu mas Levi. Aku di mana-mana. Kalau ada. Aku mesti beli. Seger. Seger. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa video. Tentang lokasi lomba ini. Yang pasti hari ini terima kasih banyak. Mas Levi sudah menemani kami keliling-keliling. Soalnya. Kalau gak mau menemani. Wah hajar. Jadi mas Levi ini bagian dari tim PMM. Jadi ketika lomba luar kota. Mas Levi berangkat dari Urbos. Berangkat sana. Berangkat sini. Inilah salah satu yang turut membesarkan PMM. Ada mas Levi. Ada satu lagi kuncinya cuma gak ikut. Iya. Bayonok mana tuh? Bayonok. Bayonoknya lagi di pucuk sana. Ah ini mas. Berapa? Mau mas Levi? Mau? Dua. 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 Tiga. Tiga mas. Berapa? 15 ribu. Tuh bro. 15 ribu nih. Lihat. Gelasnya tuh. Hmm. Seger pokoknya. Jadi gitu aja video kali ini. Nanti mungkin di dalam akan banyak footage-footage yang akan kita tampilkan. Untuk memperlihatkan, memperkenalkan bagaimana tempat ini sangat layak untuk Anda istirahat, berwisata, sama keluarga. Tidak hanya sekedar res area. Dan yang mau lomba burung datang tanggal 15 Januari tahun depan. Tahun depan. Padahal satu bulan lagi ya. Tahun depan. Tahun depan. Dua ribu. Dua puluh tiga. Dua puluh tiga. Mengawali tahun baru. Kita ada event spektakuler di Brebes. Silahkan datang. Sit. Arena 24. 24. 24 jantangan gas. Gas ball. Los do.